Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Advan belakangan ini baru aja mengeluarkan tablet dengan harga yang cukup underpress untuk seukuran tablet di pasaran saat ini Yah, yang lain yang ngebukan adalah Advan Tab VX Di video kali ini kita akan unboxing tablet yang satu ini So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya Let's go! Oke, kita udah pindah ke kamera yang di atas Nah, di depan kalian sudah ada Advan Tab VX Jadi langsung aja kita unboxing si tablet yang satu ini Jadi disini ada dua paket, yang satu tabletnya dan ini satu kotaknya Gak tau isinya apa, tapi nantinya kita bakal unboxing Nah, yang pertama kita unboxing tabletnya dulu aja si Advan VX-nya Jadi langsung aja kita kletek Oke, jadi ini masih segel ya guys ya dan bener-bener masih baru Wow Oke, kita langsung buka aja Jadi langsung aja kita buka dan disini gak ada segel lagi, pastiin Oke, sip Jadi untuk ukuran dusnya disini cukup lumayan besar juga Dan ya, langsung aja deh kita buka ya guys ya Agak sedikit sulit Tapi ini dia tabletnya Advan Tab VX Ya, mantap Disini kita ambil dulu tabletnya Abis itu kita singkirin mungkin ya Kita taruh sini Ini cukup besar Jadi agak sedikit teribet untuk penimpatannya Nah, disini kita mendapatkan buku manual ya Seperti biasa Terus juga kita disini mendapatkan seperti ini Kayak stereofoom gitu Kita singkirin Abis itu kita disini di dalamnya lagi mendapatkan sebuah kotak ya Kita cek dulu kotaknya apa Di dalamnya kita mendapatkan sebuah kartu IM3 Ya, terus juga disini kita mendapatkan kepala charging ya Kita lihat dulu kepala chargingnya Mungkin bisa kalian lihat disini outputnya yaitu 10W ya Terus juga disini kita mendapatkan kabel USB Tab sih pastinya Terus juga disini kita mendapatkan buku panduan Tadi berarti buku garansi ya Disini buku panduan Dan disini mendapatkan kotak sebesar 90GB Oke, mantap Jadi itu aja untuk isinya Dan kita bakalan beresin Abis itu kita bakalan fokus ke HPnya Tapi sebelumnya kita unboxing yang satunya lagi deh Soalnya ada 2 kotak ya guys ya Oke, jadi tabletnya kita bakalan taruh disini terlebih dahulu Abis itu kita lihat kotak yang satunya lagi Disini kita langsung buka aja ya guys ya Ini isinya apa ya Dan ya disini seperti keyboard ya Atau casing Jangan-jangan si casing sih ya Oke, ya ternyata hardcase ya guys ya Sip, mantap Berarti ini gak dapat keyboard ya guys ya Dan ini casing atau hardcase biasa aja sih Dan kita langsung fokus ke HPnya Yaitu Advan Tab VX Jadi ini dia Advan Tab VX Dan disini langsung aja kita keletekin Wow Dan ini tabletnya Kalau kita lihat bagian belakangnya Ya warnanya ini warna putih Sip, 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 mantap sih Untuk ukurannya pun juga sangat pas banget Yaudah deh Langsung aja kita nyalain Abis itu kita bahas sedikit ya guys Jadi sambil nyalain kita bakalan cek-cek dulu untuk power-pournya Di bagian kanan ada lubang speaker Disini ada dua lubang speakernya Di bagian atas ada slot SIM card ya Terus juga disini ada tombol power Dan juga volume up and down Di bagian atas ada speaker lagi ya Kanan-kiri berarti speakernya ada 4 Terus juga ada lubang USB Tab C Oke, di bagian bawah polosan Sip Jadi kita bakalan setup-setup terlebih dahulu Abis itu nanti kita bakalan kembali lagi Oke, jadi ini dia tampilan awal dari Advan Tab VX Oke, disini kita abaikan aja Nah, kalau misalkan kita lihat tampilannya ini Ya, seperti Advan pada umumnya Dan disini kalau misalkan kita lihat Tidak ada bloatware Ataupun aplikasi iklan yang terinstall Waduh, suaranya sangat gede sekali Jadi disini kita bakalan lihat Untuk spesifikasinya sedikit ya guys ya Nah, disini saya bakalan bacain aja ya guys Jadi untuk layarnya sendiri ya HP ini memiliki ukuran layar sebesar 10,4 inch Terus juga disini resolusinya 1200 x 2000 pixel ya guys ya Tipe layarnya ini pake Wux Ga Plus Display Jadi untuk layarnya kalau misalkan kita lihat Cukup bagus ya guys ya Dan resolusinya pun juga cukup lumayan tinggi Nah, terus juga untuk bobotnya sendiri HP ini gak terlalu berat ya Di kisaran 200 gram-an lebih Ya, tapi disini untuk seukuran tablet Menurut saya cukup ringan Si Tab Advan VX-nya ini Lalu untuk SOS-nya sendiri Tablet ini pake Unisoc T618 Dengan pabrikasi 12 Nm Lalu untuk baterai sendiri Tablet ini memiliki kapasitas sebesar 6200 mAh Oke, jadi disini langsung aja kita install beberapa aplikasi Dan kita bakalan cek untuk pengujian buat main game PUBG Mobile ya guys ya Apakah tablet ini kuat atau tidak Oh ya, tapi sebelumnya disini kita bakalan cek untuk Android-nya ya guys ya Nah, disini kalau misalkan kita lihat Android-nya udah Android 11 Terus juga RAM-nya 8GB ya guys ya Lalu untuk penyimpanannya Kalau misalkan kita lihat Disini sudah terpakai sekitaran 12GB-an Dan disini masih tersisal 116GB-an Jadi ini besar banget guys Oke, sekarang kita bakalan install beberapa aplikasi terlebih dahulu Oke, jadi disini kita udah install beberapa aplikasi Dari mulai PUBG Mobile, Real Drum, dan juga Multi Touch Nah, tapi sebelumnya disini saya pengen ngecek kualitas audio Alias speaker dari tablet yang satu ini Karena tablet ini memiliki 4 speaker ya guys ya Jadi kita bakalan cek untuk kualitas audionya Apakah bagus atau tidak ya guys ya Disini langsung aja kita buka YouTube Oke, langsung kita play aja musiknya Dengan forma di full Oke, jadi untuk kualitas audionya Kalau misalkan kita fullin ya guys ya Volumenya itu bakalan pecah Ya, dan tapi kalau misalkan kita setting ke 70% Ataupun 80% Disini untuk kualitasnya cukup oke Tapi kalau misalkan di fullin itu Kerasa pecah banget untuk audionya Sip Sekarang kita bakalan cek untuk Multi Touch Dari HP ini bisa di touch hingga berapa jari Maksudnya tablet ini ya guys ya Jadi tablet ini bisa di touch hingga 9 jari Oke, berarti hanya 9 jari aja Gak bisa sampai 10 jari Ya, disini udah cukup oke kalau menurut saya Terus juga untuk real drum Kita bakalan cek apakah di layar tablet ini Untuk masalah layarnya Jadi untuk layarnya agak sedikit lumayan delay si Advance VX ini Sekarang langsung aja kita main game PUBG Mobile Disini kita bakalan cek untuk settingan grafiknya Jadi untuk setting grafiknya HP ini bisa sampai di settingan Smooth Ultra Dan juga SD High Jadi disini kita bakalan coba di settingan Smooth Ultra aja Sekarang kita pengen tes untuk masalah gyroscope-nya Apakah gyroscope-nya lancar atau enggak Disini kita bakalan cek ya guys ya Oh, jadi untuk masalah gyroscope Tablet ini gak support ya guys ya Kalau misalkan kalian baca disini Gak bisa tablet ini buat ngaktifin gyroscope ya guys ya Alias gyroscope hardware Ya, gak apa-apa It's okay Langsung kita start Oke, jadi langsung aja kita turun ya guys ya Kita turun di mana Ya, di mana aja guys ya Yang penting kita ngetes performa dari si Advance VX ini Kalau misalkan kita lihat dari APS-nya sih Ya, APS-nya standar ya Mendapatkan di kisaran 40-an APS Karena ini adalah settingan Smooth Ultra Jadi APS-nya ini dapat ya di kisaran 40-an APS Ya, udah ini sangat gede sekali ya guys ya Main game PUBG Mobile di tablet sebesar ini Ya Biasanya saya emang kalau main game PUBG Mobile Gak di tablet sih ya Karena memang kalau buat main game-game seperti ini Main di tablet itu agak sedikit ribet gitu Karena layarnya yang sangat besar Ya, jadi yaudah lah Mungkin di antara kalian Ada yang main kali ya Main game di mobile Tapi pakai tablet Ya, mungkin ada kali di antara kalian Dan layarnya kalau misalkan dilihat disini Gak ada delay Wih, ada yang nembak guys Jadi Wih, ada yang nembak Jadi menurut saya untuk masalah layar aman sih Sip Jadi mungkin untuk pembahasan lebih mendetail Soal performa dari tablet ini Kita bakalan bahas di video selanjutnya aja guys Karena ini adalah video first impression saya Soal tablet ini Tapi ya guys untuk masalah performa dari Unisoc T618 Cukup powerful lah ya Karena ini adalah SOC entry level Oke, mantap Sekarang kita bahas dari sektor kamera Walaupun ini adalah tablet Ya, jadi untuk masalah kameranya Harus tetap kita bahas ya guys ya Karena kamera itu cukup lumayan Nah, yang penting kalau misalkan kita pakai buat Kelas meeting ya Tablet ini Jadi untuk kamera depannya Tablet ini memiliki resolusi 5MP Dan untuk kamera belakangnya Beresolusi 8MP Untuk hasil fotonya Kalian bisa lihat di slide berikut ini aja Ini adalah hasil perekaman dari tablet Advan VX ya Di resolusi Full HD Plus 30fps Untuk hasilnya kira-kira seperti ini Kalau misalkan kalian lihat Ya, hatinya hasilnya Kalian gak bisa berharap lebih juga sih ya guys ya Kalau kamera depan kurang lebih ya hasilnya seperti ini Di resolusi Full HD Plus 30fps Dari Advan VX ya Menurut kalian gimana untuk hasilnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Oke guys, jadi itu dia video unboxing Dan first impression saya soal tablet ini Nah, untuk video selanjutnya Kita bakalan ngebahas lebih detail tablet ini Dan saya bakalan pakai terlebih dahulu tablet ini Apakah tablet ini worth it untuk dibeli? Ya, kita bakalan bahas di video selanjutnya aja Tapi yang jelas untuk unboxingnya Ya, mungkin kalian bisa lihat tadi ya Tapi lancas Untuk person-person saya Dan unboxing dari tablet ini Cukup oke lah Soalnya Advan berani masuk ke sektor tablet Dengan membawakan spesifikasi Yang cukup lumayan oke Buat tablet seharga 3,5 jutaan Oke guys Mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalkan kalian punya pendapat Atau punya video lain-lainnya Bisa langsung tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga follow Instagram, 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 Tekno Jika teman-teman pengen nanya Ataupun pengen nge-diam kita Jangan lupa pamit Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you Ya kira-kira seperti ini Kalau dipakein stand Kirain magic keyboard Ternyata Casing Sampai jumpa di video selanjutnya